Kita akan melihat kembali bagaimana persiapan di Kepulauan Natuna mengingat Kepulauan Natuna ini merupakan lokasi untuk dilakukan observasi selama 14 hari. Rekan Armalina akan menginformasikan persiapan karena nantinya dalam perjalanan 1 jam 45 menit ini pesawat yang membawa 238 akan segera tiba di Kepulauan Natuna. Armalina, bagaimana persiapan terbaru di sana? Apakah sudah siap 100% untuk dilakukan proses screening nantinya? Ya, Benedetta dan juga Pemirsa untuk proses screening ataupun persiapan ini sudah disiapkan sedemikian mungkin dimana tadi di luar tim medis sudah dijajarkan untuk bertemu langsung saat 238 WNI tiba di Natuna. Dan selain dari tim medis, disini juga sudah ada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang akan turut menyambut kedatangan WNI yang tiba di Natuna. Kita akan bertanya sedikit permisi, Pak Terawan. Baik, Pak Terawan sepertinya sedang ada meeting sedikit dengan rekan lainnya untuk menyambut kedatangan WNI. Namun dari informasi terakhir dari Menteri Kesehatan sampai saat ini seluruh persiapan untuk kesehatan sudah dipersiapkan sebaik mungkin dan sudah dipastikan untuk warga negara Indonesia yang akan tiba ini dalam keadaan sehat. Nanti kita akan bertanya secara langsung lagi kepada Pak Terawan bagaimana terkait selama 14 hari observasi ke depan untuk WNI ini menjalani apa saja kegiatannya dan apa saja fasilitas yang sudah diberikan untuk WNI yang akan melakukan observasi. Deta. Kita akan coba bertanya. Bera Deta. Baik, Armalina kita lihat petugas medis menggunakan ada yang berpakaian putih dan juga berpakaian berwarna kuning. Ini adalah perbedaan tugas daripada petugas medis ini dengan perbedaan warna seperti itu. Baik, kita akan coba bertanya Bera Deta bagaimana ini apakah ada perbedaan antara tim medis yang memakai peralatan lengkap warna putih dan juga warna kuning. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dengan siapa namanya, Pak? Ratu Fajar, Reko. Sebagai apa, Pak? Jabatannya, Pak? Tamudi Dekon Pers, tim Nubika. Baik, Pak. Ini kan saya lihat dari tim medis ada baju yang berbeda begitu, Pak. Ada warna putih dan juga warna kuning. Ini apakah ada pembedaan begitu? Sama fungsinya. Sama saja fungsinya? Sama saja fungsinya. Hanya membedakan warnanya saja, ya, Pak. Lalu untuk persiapannya bagaimana, Pak? Ini kan di rumah sakit darurat, ya, Pak, yang berada di Natuna. Ini persiapannya jika memang ada salah satu pasien yang terkena sakit ataupun tidak sehat. Dari tim medisnya sendiri bagaimana? Tim medisnya ada sendiri. Kalau kita kan tim Nubika penanggulangannya saja. Berarti apa yang dilakukan selama observasi ke depan, Pak, nanti ini? Kedepannya nanti kita membantu dikontaminasi saja buat yang ini, buat yang kru pesawat. Baik, berarti... Masing-masing ada timnya sendiri-sendiri. Berarti dari tim kru pesawat juga akan mengikuti observasi begitu, ya, Pak, ya? Iya, betul. Ada berapa orang, Pak, jumlah untuk kru pesawat yang akan mengikuti observasi? Sekitar 40-an. 43 orang? 43 orang ini apakah sama menjalani seperti yang lain begitu 14 hari atau lebih pendek waktunya? Sama. Sama menjalani waktu yang 14 hari itu juga. Baik, dan rangkaiannya pun sama seperti yang lainnya, Pak, ya? Ya, baik. Terima kasih. Ya, Benadetta, berikut tadi penjelasan dari salah satu tim medis yang menjelaskan untuk tim medis yang berpakaian putih dan warna kuning ini ada pembedaan bahwa untuk tim medis yang berpakaian putih adalah menangani WNI yang berjumlah 238 orang dari Wuhan dan untuk tim medis yang berpakaian warna kuning ini adalah tim medis yang akan menjaga ataupun yang akan menjaga selama observasi dari tim kru cabin atau tim pesawat yang mengikuti saat pemulangan WNI dari Wuhan menuju ke Batam. Benadetta. Ya, Armalina, mungkin bisa menjelaskan saat ini Anda berada di lokasi mana? Mengingat di belakang Anda banyak sekali tenda-tenda ini. nantinya ini akan menjadi tempat apa?